Satu dari dua orang pelaku pemalakan sopir truk di kawasan Singa Dekani akhirnya berhasil diringkus. Kepolisian Sub D3 Jatan Raspolda Sumsel bergerak cepat usai viralnya video pemalakan di media sosial saat pelaku meminta uang jalur kepada sopir truk. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan seorang sopir truk saat mobil yang dikendarainya dicegat oleh dua orang pemalak saat berada di kawasan Jalan Maijan Yusuf, Singa Dekani, Kecamatan Ilir Barat 1. Dalam rekaman video amatir tersebut terlihat, dua orang pelaku melakukan aksi pemalakan kepada sopir truk dengan meminta paksa sejumlah uang jalur sebesar 150 ribu rupiah. Apabila sopir truk tidak memberikan uang kepada si pelaku, pelaku bahkan tak segan mengancam dan melukai korbannya dengan senjata tajam. Dari rekaman video amatir yang beredar di media sosial ini, kepolisian Sub D3 Jatan Ras Unit 1 akhirnya berhasil menangkap satu orang pelaku. Diketahui pelaku berinisial KK ditangkap di malam hari saat berada di kediamannya Jalan Sakyakirti, Kecamatan Gandus. Untuk pelaku viral sekali, yang mana dia melakukan pemerasan di perumahan Grand City. Dan bukan itu saja, dia juga melakukan di beberapa tempat yang saat ini yang kita proses, saat ini yang kita proses adalah kasus pencurian dengan pemberatan, yaitu di maling sepeda motor. Sepeda motor dan dia berperan di sana juga menurut menjualkan sepeda motor tersebut. Dan untuk yang viral yang di Grand City, tetap kita lakukan pemeriksaan juga. Dan di unit 5 juga, dia melakukan pencurian dengan pemberatan juga sepeda motor. Jadi di sub D3 kita ada tiga. Oke. Menurut catatan polisi, selain melakukan pemalakan, pelaku juga melakukan pencurian sepeda motor. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku lainnya yang masih buron. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun pejara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Apriansyah, PBTV mengabarkan.